Tentang orang bersama yang selalu membakar emosi, saya kira Anda bukan benci itu tuh, Anda sekedar tidak suka. Karena orang itu tidak mencidre dirimu kan, hanya orang ngomongnya galak banget gitu. Kita melihat perempuan juga ketika yang cantik kita senang, ketika kurang cantik kita tidak senang. Bukan benci lho, ya kan begitu, kecuali dia menghina kita kan gitu, ada persaingan tertentu. Jadi saya kira, saya ingin pesan kepada santri-santri saya, bahwa tolonglah ketika ada orang berpidato, berseramah, sedang ngaji. Tolong jangan songong pakai etika, jangan pernah menyalah-nyalahkan orang lain, tidak pantas gitu tuh. Kalau Anda berbeda pendapat, Anda katakan pendapat saya seperti ini, dengan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Jadi jangan dulu berkomentar, tolong dikualifikasikan dulu, datang baik-baik pun tanpa saya sendiri itu dulu mendapat informasi bahwa Profesor Ibrahim Hussein, ketua IIKI di Jakarta, sebagai ketua MUI di sana, dulu pada zaman 90-an, itu menghalalkan SDSB. Buntut? Ya buntut itu. Saya datang ke rumah dia, saya enggak perlu ngomong di koran membantah dia, kan tidak etis dong begitu tuh. Masa menyalahkan orang pakai media begitu? Saya datang saat gedor pintunya, ada apa? Saya mau menanya, alasannya apa Anda menghalalkan SDSB? Dia pun ketawa, kan seneng, itu seneng dong, ya Profesor kok. Dia bawa bukunya kitab, kitabnya itu Al-Khamr wal-Maisir. Nih bukunya, lo baca aja, oke saya baca nanti sini lagi. Setelah saya baca, memang ada alasan, ya sudah selesai. Yang penting, kebenaran-kebenaran FIKI itu semuanya dugaan. Betul enggak? Betul. Jadi, kalau saya tanya yang benar mana? Mencuri saja itu dalam FIKI, potong tangan itu kalau 100 dirham. Kata imam yang lain 200 dirham. Yang benar mana? Ketika itu ada perbedaan pendapat, berarti itu hasil pikiran mereka. Bukan doktrin dari Allah dan Rasulnya. Mana lagi? Ketika sholat itu berbeda, ada yang baca basmala, ada yang tidak. Berarti itu pikiran mereka. Berarti mereka sama-sama tidak tahu. Jangan ngotot dong. Ya kan begitu? Ya sudah lah, sebenarnya kita belajar menghormati orang lain. Bahwa kita harus membiasakan diri hidup dalam perbedaan. Nah, kalau kita sudah nyaman hidup berbeda, berarti Anda sudah paham maknanya pluralisme. Jangan ngomong-ngomong.